Intro Anda sedang mendengarkan Bern Report berita hari ini bersama saya Bernhard Faras Berita nasional dan internasional Berita pertama, 3 pasien diduga kena corona di isolasi di RSHS Bandung Rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung kembali menangani 3 pasien dengan gejala mirip virus corona Ketiga pasien tersebut saat ini di isolasi di ruang infeksi khusus kemuning atau yang biasa disebut RIKK Dari total 3 pasien, 2 diantaranya adalah laki-laki dan 1 orang perempuan Namun, belum diketahui latar belakang ketiga pasien dan riwayat perjalanan mereka dalam beberapa waktu belakangan Berita kedua, Komisioner KPAI minta maaf soal pernyataan hamil saat renang Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang biasa disebut KPAI Siti Hikmawati meminta maaf atas pernyataannya Pada hari Jumat, 21 Februari 2020 Siti menyebut perempuan bisa hamil saat berenang di kolam bersama laki-laki Siti mengakui informasi yang ia sampaikan itu keliru Walau begitu, ia tak memberikan penjelasan detail mengenai pernyataannya yang keliru Padahal, sebelumnya Siti sempat bersikeras mendapatkan informasi tersebut dari sebuah jurnal Berita ketiga, status siaga satu virus corona, Korea Selatan liburkan semua sekolah Pemerintah Korea Selatan memutuskan menghentikan kegiatan belajar-mengajar mulai minggu depan Menteri Pendidikan, Yun Yunhai, mengatakan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA Di seluruh Korea Selatan libur mulai pada tanggal 2 sampai 9 Maret 2020 Keputusan tersebut diambil setelah Presiden Moon Jae-in menetapkan Korea Selatan berada pada situasi siaga satu virus corona Saat ini, jumlah korban terinfeksi virus corona di Korea Selatan sudah mencapai 602 orang Berita keempat, korban meninggal akibat virus corona capai 2.465 jiwa Hingga hari Senin 24 Februari 2020, korban meninggal akibat virus corona di seluruh dunia mencapai 2.465 jiwa Sementara itu, kasus infeksi virus corona sudah mencapai lebih dari 79.930 kasus Berita kelima, lima orang tewas akibat virus corona di Iran Juru bicara Kementerian Kesehatan, Kianus Jahanpur Menyebut korban tewas akibat virus corona di Iran bertambah menjadi 5 orang Kemudian, pemerintah Iran juga menyebut bahwa mereka mendapati 10 kasus virus corona baru di negaranya Salah satu di antaranya yang meninggal Pemerintah mengatakan dari 10 kasus virus corona, 8 orang di antaranya di Rawatikum Dan 2 orang lainnya di Teheran Berita ke-6 Italia konfirmasi kematian pertama akibat virus corona Italia mengkonfirmasi kematian pertama akibat virus corona pada Jumat 22 Februari 2020 Hal tersebut menjadi kasus kematian pertama akibat virus corona yang terjadi di benewa Eropa Pemerintah Italia memutuskan untuk menutup sekolah, bar, dan tempat publik lainnya di 10 kota Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di tengah peningkatan angka infeksi Sekitar 50 ribu warga di 10 kota itu pun diimbau untuk tak keluar rumah Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama, Amerika Serikat menyatakan Indonesia sebagai negara maju United States Trade Representative atau yang biasa disebut USTR Mencorot Indonesia dari daftar negara berkembang dan dinyatakan sebagai negara maju dalam perdagangan internasional Kamar dagangan dan industri internasional Indonesia mengatakan kebijakan tersebut dapat mengancam posisi Indonesia Atas fasilitas Generalized System of Preference atau keringanan bea masuk impor barang ke Amerika Serikat Dalam artian, kebijakan itu akan mempengaruhi performa ekspor Indonesia ke Amerika Serikat Berita kedua, kereta cepat Jakarta-Bandung disebut akan beroperasi pada 2021 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi optimis proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung dapat diselesaikan pada akhir tahun 2021 Saat ini, Budi mengatakan proses pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 44% Sedangkan, pembebasan lahan proyek ini sudah mencapai 95,96% Berita ketiga, kereta cepat Jakarta-Bandung lanjut ke Surabaya via Selatan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan dalam jangka panjang jalur kereta cepat Jakarta-Bandung akan diteruskan sampai Surabaya lewat jalur selatan Budi mengatakan nantinya ketersambungan itu akan mengkomodasi kebutuhan transportasi penduduk di Jawa bagian selatan Budi mengatakan pemerintah ingin mengkomodasi alternatif transportasi darat bagi masyarakat di Jawa bagian selatan Seperti Garut, Tasikmalaya, Purwokerto, Yogyakarta, hingga Solo Berita keempat, pembebasan lahan bendungan rukoh Aceh baru 71 hektare Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau yang biasa disebut Kementerian PUPR Menyatakan, total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bendungan rukoh di Kabupaten Pidi Aceh adalah seluas 858 hektare Namun, pemerintah baru berhasil membebaskan 71 hektare dari total lahan tersebut Kementerian PUPR menerangkan lahan seluas 345 hektare merupakan kawasan hutan Sementara, sisanya sekitar 400 hektare adalah kawasan non-hutan Sejauh ini, pemerintah menyebut tak ada kendala signifikan dalam membahaskan lahan untuk pembangunan bendungan rukoh Berita kelima, Kementerian PUPR bakal bangun dua ruas jalan nasional di Aceh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau yang biasa disebut Kementerian PUPR Bakal membangun dua ruas jalan nasional di Aceh tahun ini Kedua ruas jalan yang akan dibangun akan menghubungkan daerah Jantokumala dan Gompang PMU Kepala Badan Pelaksanaan Jalan Nasional 1 Banda Aceh Kementerian PUPR, Elvi Roza Mengatakan pihaknya membutuhkan dana sebesar 850,65 miliar rupiah Untuk menyelesaikan pembangunan dua ruas jalan nasional tersebut Targetnya, proses pembangunan selesai pada 2024 mendatang Berita ke-6 Wabah virus corona sebabkan okupansi hotel di Bali turun sebesar 80% Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati Menerangkan bisnis perhotelan di Bali mulai terdampak oleh wabah virus corona Dilaporkan tingkat keterisian atau okupansi hotel di Bali turun sebesar 60 hingga 80% Terutama di kawasan-kawasan wisata seperti Nusa Dua dan Legian Kuta Menurut Cokorda, turunnya okupansi hotel karena wisatawan Cina merupakan penyumbang sektor pariwisata Bali yang tertinggi Berita Teknologi Berita pertama, pengamat menyebut perusahaan dompet digital harus berhenti bakar uang jika ingin bertahan Pengamat ekonomi, Poltak Hotradero berpendapat para pemain dompet digital harus tumbuh secara berkesenambungan jika ingin bertahan Poltak meyakini animo masyarakat untuk menggunakan dompet digital tetap tinggi meskipun para pemainnya tak lagi banyak promosi Yang terpenting, perusahaan dompet digital dapat meningkatkan faktor keamanan dan kenyamanan konsumen Merujuk kepada survei lembaga riset Ipsos, 76% responden memilih GoPay dari segi keamanan Diikuti oleh OVO yang dipilih oleh 60% responden dan dana dipilih oleh 41% responden Berita kedua, wabah virus corona ganggu operasional pabrik ponsel Samsung di Korea Selatan Samsung Electronics mengkonfirmasi satu kasus virus corona di kompleks pabrik ponsel Samsung di kota Gumi, Korea Selatan Pada Sabtu 22 Februari 2020 Temuan kasus tersebut menyebabkan seluruh fasilitas pabrik ditutup hingga hari Selasa, 25 Februari 2020 Namun, Samsung menyebut pabrik mereka di Gumi hanya berkontribusi kecil terhadap total produksi ponsel perusahaan Samsung menyebut sebagian besar produksi ponsel mereka berada di Vietnam dan India Berita ketiga, Kemenkominfo bisa blokir Netflix dan Spotify lewat Omnibus Law Rancangan undang-undang Omnibus Law mengatur cara mengungut pajak perusahaan yang tidak memiliki kantor namun memiliki bisnis di Indonesia Seperti Netflix dan Spotify Dalam aturan itu, Kementerian Keuangan bisa meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang biasa disebut Kemenkominfo Untuk memblokir perusahaan digital yang tidak tahap pajak Selama ini, Kominfo sudah memblokir banyak aplikasi karena melanggar undang-undang di Indonesia Salah satunya yakni platform pinjaman online ilegal yang diblokir atas permintaan otoritas jasa keuangan Berita keempat, uang teman mendapatkan pendanaan sebesar 137,6 miliar rupiah Perusahaan teknologi finansial pembiayaan atau biasa disebut fintech lending, uang teman Menutup pendanaan seri B sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 137,6 miliar rupiah Dengan tambahan modal itu, uang teman menyebut akan berfokus mengejar keuntungan di tahun 2020 Pendanaan itu dipimpin oleh investor asal Amerika Serikat, Pegasus Tech, dan Spiral Ventures Jepang Berita kelima, Google hapus 600 aplikasi dari Play Store terkait penipuan lewat iklan Google menghapus 600 aplikasi dari Play Store karena melanggar peraturan perihal iklan dan penipuan Selain itu, Google melarang pengembang aplikasi memonetisasi iklan di Google AdMob dan Google Ad Manager Senior Product Manager Ad Traffic Quality Google, Per Bjork, mengatakan langkah tersebut dilakukan Karena Google mengetahui teknik baru dari pengembang aplikasi untuk menampilkan iklan di luar aplikasinya Padahal hal-hal itu jelas-jelas menanggar aturan Untuk teks dan sumber berita selengkapnya, dapat Anda lihat di website www.bernhardvaras.com Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report Berita hari ini Jangan lupa untuk membagikan kanal ini kepada kerabat Anda Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi Dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Saya Bernhard Faras pamit undur diri, semangat selalu dalam menjalani hari ini Terima kasih sudah mendengar